Terus kesibukan apa nih sekarang? Kesibukan sekarang paling main-main aja sama temen-temen ngopi Lagi pengen bikin usaha tapi gak tau ya kan Tapi ada sih satu usaha yang pengen banget Usaha mencintai kakak Halo Bapak dan Bubos Sebelum kalian nonton video ini sampai akhir Gue mau kasih tau kalian nih Gue juga upload video di tiktok Nah banyak banget video gue Jangan lupa follow ya Ini udah ada 408 ribu followers Oke temen-temen yang belum follow langsung aja follow Nah disini kita bisa upload video Dan kita hanya menonton video aja Bisa mendapatkan uang Wow Gimana caranya? Gampang banget Kalian tinggal ke beranda tiktok Habis itu ada tulisan bonus Diklik Nah setelah itu kalian akan dibawa ke halaman Undang Nah disini ada Bisa mendapatkan 79 ribu Mengundang teman Wow Dengan mengundang teman bisa sampai mendapatkan 79 ribu Gimana caranya? Gampang banget Kalian tinggal klik undang Oke Kalian akan dibawa ke halaman ini Nah ada kodenya Bisa di WhatsApp Facebook dan lain sebagainya Di media-media Nah disini ada kodenya Gue salin Nanti jangan lupa Pakai di deskripsi Oke Nah Habis lebaran Habis itu Fitri Hmm main ini Tata lumayan kan THR dari tiktok Nah Bukan undang doang Kita juga bisa mendapatkan poin Dengan cara selesaikan tugas sponsor Tinggal di klik Dan tonton video Wow Bisa sampai mendapatkan 7 ribu poin Wah Gampang banget kan? Nah Langsung aja buat teman-teman Download aplikasi tiktok Pakai kode gua ini Dan jangan lupa Undang teman kalian sebanyak-banyak mungkin Mantap Eh ada orang Kak Boleh duduk sini gak kak? Ikut Oh iya boleh Aduh Lagi sendirian kak Iya Boleh kenalan ya? Gak apa-apa Gak apa-apa Siapa? Fika Fika Aku Zen Oh iya Kirain kamu cinta Soalnya sekali aku memandangin kamu dari jauh udah cinta aku Apa? Habis dari mana? Gak buburit aja nunggu disini tadi Sambil nyari kenalan aja kak Memperluas relasi Modis Kakaknya sendirian Lagi nunggu apa? Oh temen-temen Niatnya mau buber atau emang mau nongkrong dulu? Mau nongkrong dulu Nongkrong dulu Nongkrong dulu Nongkrong dulu Bubernya disini atau dimana? Enggak Oh di jauh situ Iya 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 Asal dimana kakaknya? Asal dimana kakaknya? Bandung Keliatan sih dari wajahnya itu Manis Orang Sunda soalnya manis-manis kak Coba tebak Aku orang mana? Orang Dari Logat sih bisa di Jawa Jawa mana? Timur Tengah? Jawa Tengah? Salah Jawa Timur kak Oh Jawa Timur dimananya? Di Lamongan Masih ngapain? Ngapain di Bandung? Kuliah Kuliah Oh kuliah Kuliah dimana? Di sini UIN Udah semester akhir kak Deskripsian Semangat Hehehe Deskripsi kan susah tuh Ya kan? Soalnya kan tugas akhir Kalo misalkan kamu Pasti susah dong aku dapetin kamu Susah gak sih? Gimana ya? Gimana ya? Kira-kira ada peluang gak? Pacar kak Oh udah punya pacar? Iya Wow Udah mikir sholat Gak apa-apa Gak apa-apa Pacar kakak Lebih tua atau lebih muda? Sama ya Sama? Seumuran? Lebih gak di Bandung Gak di Bandung Di mana? Di Medan Oh LDR Iya LDR Berapa lama LDRnya? LDRnya Sebulan Sebulan dua bulan ya Kuat ya? Ya gimana lagi? Tips Tips LDR dong menurut kakak gimana? Tips LDR Gimana ya? Yakin aja sih Tapi percaya sih Gak bisa cukup yakin Kalau misalkan dia aneh-aneh Ayo gimana? Gimana tanggapan kakak tuh? Misalkan aneh-aneh Aku tuh percaya aja mau apa yang dia omongin ya Udah percaya aja gak apa-apa Gitu ya Kalau misalkan nih kak ya Dia tiba-tiba Deket sama cewek lain disana Terus ketahuan sama kakak di chatnya Atau Si ceweknya ngebarin kakaknya Gimana perasaan kakak? Apakah langsung end? Apakah gimana? Ya cari tau dulu itu ceweknya siapa Kalau temennya ya gak apa-apa Ya gak sih? Ya sih kalau temennya Berarti kakak tipikal cewek yang gak posesif? Enggak Enggak kan? Positive thinking Positive thinking ya? Terus Dan Hmm? Sering Makanya sering dibodo-bodoin Karena terlalu percaya Makanya kaget Kok sering ditinggalin? Aduh aduh Tapi bagus sih Percaya bagus Cuman kalau misalkan Terlalu percaya juga kan gak bagus Iya bener Gitu Soalnya kan kata Istri Raffi Ahmad tuh Kita gak perlu tahu Apa yang tidak perlu kita tahu gitu Iya bener bener Gak perlu mengulik-ngulik Nanti malah sakit hati Ya itu bener Yang penting intinya Dia saling-saling percaya aja Jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah Soalnya hal-hal aneh Sebusuk-busuk Kelakuan kita pasti bakal kecium juga Baunya Nah ya itu Makanya Iya Kakak itu tipikal orang yang suka cowok posesif atau enggak? Enggak Kenapa? 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 Kalo misalkan dia lagi Misalkan lagi Kalo dia ngabarin nih Dia lagi sama temen-temen yang otomatis aku gak akan ganggu Pertengkaran Pertengkaran paling serem menurut kakak apa? Pertengkaran Sama sih Gak bisa dibayangin Gak bisa dibayangin Tau di depan mata wah itu menyakitkan banget Ketauannya sama temen tiba-tiba Ini lagi ini nih ada di sini Oh Laporan dari temen Iya Sama sih Oke Kalo kayak gitu yaudah Kalo kakaknya sendiri nih pernah selingkuh gak? Kita dibalikin sekarang Kenapa aku pernah selingkuh? Kayaknya pernah Kayaknya pernah Berapa kali? Banyak banget berarti Sekalilah sekali Dua kali Weh sekali Dua kali Tiga kali Enggak Jadi kayak gak selingkuh Gimana ya maksudnya cuma jalan aja sama Orang lain Gaknya sama temen Cuma kayak orang yang enggaknya selingkuh Yaudah Selingkuh mungkin Selingkuh mungkin enggak dong Kalo misalkan jalan sama temen Sama orang terdekat enggak Kalo misalkan pacaran kan beda lagi Cuma karena dia pernah punya masa lalu sama aku Si cowok itu Gila aku jalan sama dia Jadi bilang selingkuh gak? Gak tau sih Tergantung itu keluar karena hal apa Ngerti gak? Makan Berdua Makan Tapi Sensitif sih kalo misalkan mantan ya kan Iya kan Jalan lagi pacaran sama orang kita Cuma? Tapi kita jalan sama mantan ya Ya Pasti pikiran kesitu sih Selingkuh Ya Aku juga gak tau Tapi bakal orang Masihnya Bakal kesitu sih Wah ini mau Balikan lagi sama mantan Apalagi mantan kan emang orang Orang spesial yang pernah singgah di hidup kita ya kan Seru juga ya Seru juga ya Ngobrol sama kakak Sambil ngabubur dicantai kan Nungguin buka Kesibukan apa sih? Kesibukan sekarang paling Ya apa Main-main aja sama temen-temen Ngopi Lagi pengen bikin usaha Tapi Gak tau ya kan Tapi ada sih Satu usaha yang pengen banget Usaha mencintai kakak Eh ini temennya nih Hai Halo Hai Gita Zan Zan Silahkan silahkan Gawah Duduk aja duduk Dari mana nih temen-temennya Oh gimana dong Gimana sih Dari mana kalau Dari rumah Dari jalan Dari jalan dong katanya Ya iya dong Pasti dari jalan Emang begitu Emang begitu Dari jalan Dari rumah Udah Ini temen-temennya kan udah dateng Boleh instagram kamu gak Ini tadi ngobrol-ngobrol Nemenin ngabuburit aja Iya kan Kalau temennya udah dateng ya udah Aku pamit Oh Instagramnya siapa kak? Maafin ya mau ganggu waktu kakak Tadi dudukin Kursi kalian kan Iya Saya sih mau ngambil barang sebentar Ini buat kamu Bawahin ya Dari rumah